Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku sekalian Kita bersyukur kepada Allah SWT Pada kesempatan ini Pak C akan memberikan Pendalaman materi Untuk persiapan penilaian sumatif Satuan Pendidikan Kalau dulu istilahnya ujian sekolah Baik anak-anak sekalian Kita share screen dulu Materinya Inilah materi yang akan kita pelajari Jadi anak-anakku Pertama kita akan Belajar surat Al-Mujadilah Atau surat Al-Mujadilah A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Ya ayyuhal ladhina amanu Iza kiela lakum tafassahun Filma jalisi fafsahun Yafsahhi Allah lakum Wa iza kielan susu Yarfain lahul ladhina amanu Wa al-ladhina utul ilma tarajat Wallahu bima ta'manuna khobir Kita tahu anak-anak bahwa ayat ini adalah Ayat yang menegaskan Bahwa kita ini harus patuh dan taat Kepada para guru Yang sedang memberikan instruksi Dalam pembelajaran Belajar itu penting Belajar itu Sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala Menyatakan Allah akan mengangkat derajat Orang-orang yang beriman Dan berilmu pengetahuan Beberapa derajat dibanding Orang-orang yang tidak beriman Dan Allah subhanahu wa ta'ala itu Maha mengetahui sekaligus maha teliti Jadi ayat ini Sesungguhnya ayat terkait dengan Semangat untuk menuntut ilmu Dan semangat untuk menjadi orang yang Semangat untuk meningkatkan ketakwaan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Baik anak-anak sekalian Jadi dalam hal ini Anak-anak cukup menghafalkan ayat ini Jadi ayat ini cukup dihafalkan Supaya anak-anak mampu menjawab Pertanyaan jika Dugasnya adalah menyempurnakan ayat Jadi misalnya Para penulis soal mengatakan Lalu titik-titik-titik-titik Nah titik-titik yang tepat itu Diisi apa? Nah itu Jadi kalau anak-anak tidak hafal Ya tentu tidak bisa Untuk menyelesaikan soal Kemudian yang kedua Surat Ar-Rafmah A'udzubillahimnas syaitanirrojim Ya ma'ashara al-jinni wal-insini Istatau'atum Am tanfudu min akhtaris samawati wal-ardi Fanfudu la tanfudu na illa bisultan Ayat ini sama Ya ayat ini sama Kaitannya dengan Tugas untuk menuntut ilmu Ya ma'ashara al-jin Wahai bangsa jin Wal-insi dan bangsa manusia Ini istatau'atum Jika kalian sanggup Antanfudu min akhtaris samawati Menembus Langit wal-ardi dan bumi Fanfudu Maka tembuslah La tanfudu na Kita semua tidak akan bisa Menembus langit dan bumi itu Illa bisultan Kecuali dengan ilmu Jadi ada Ahli antariksa Ada ahli Ruang angkasa Dan seterusnya itu Bahkan ada yang mampu Menembus bumi dan seterusnya Itu semua harus bisa Dilakukan dengan ilmu Nah Kayaknya dengan ujian sekolah Nanti anak-anak juga cukup Menghafalkan Berikutnya Ayat berikutnya Surat An-Nisa Ayat 146 A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim Illa alladzina tamu Wa aslahu wa'tasamu billahi Wa akhlasu dinahum lillah Wa akhlasu dinahum lillahi Faulai Inka ma'al mu'minin Wa saufa yu'dillah Wal mu'minin Aja'ran Al-dhimah Nah Dalam Ayat ini Anak-anak diberikan Kesempatan Untuk menganalisa Apa perilaku Yang sesuai Dengan Ayat Maka kita perhatikan Disini ada kata Tabu Ya Kecuali orang-orang Tabu Tabu itu artinya Bertauber Wa aslahu Dari kata islah ya Memperbaiki diri Wa'tasamu billahi Dan berpegang teguh Kepada agama Allah Wa akhlasu dinahum lillah Dan ikhlas terhadap Agama Allah Ya Terhadap agama mereka Karena Allah Ikhlas Nah Empat Ini Yang menjadi Perilaku Yang harus kita Lakukan Atau kita Miliki Karena disitu Allah menyatakan Faulai Ma'al mu'minin Maka yang demikian itu Berada bersama Dengan orang yang Beriman Jadi orang beriman itu Suka bertawbat Memperbaiki diri Berpegang teguh Kepada agama Allah Dan ikhlas Wa sawfa yu'tillahi Maka akan diberikan Kepada Allah akan memberikan Kepada Al-mu'mininah Orang-orang yang beriman itu Jadi di Anissa ini Perilaku yang perlu kita Wujudkan adalah Bertawbat Memperbaiki diri Berpegang teguh pada agama Allah Dan ikhlas Berikutnya Surat Al-Baqarah Ayat 153 Ya ayyuhal ladhina Aman usta'inu Bissabari Wassalah Innallaha Ma'assabirin Nah perilaku yang cocok Dalam ayat ini adalah Apa? Ya Memohon pertolongan Kepada Allah Bissabari Dengan sabar Dan sholat Karena Allah Selalu bersama Orang-orang yang Sabar Jadi anak-anakku Jika ada masalah Muntah tolonglah Kepada Allah Dengan cara yang sabar Dan memberikan sholat Kemudian Berikutnya Surat Ali Imran Ayat 134 A'udzubillahiminasyaitanirrojim Alladhina yunfikuna Fissarra'i Waltarra'i Walkadhimina Al-ghaidah Walafina Anilnas Wallahu Yuhibbul Muhsinin Nah ini Juga Kita diminta Untuk Mengambil Menganalisa Perbuatan Yang terpuji Apa perilaku Yang terpuji Disini Yunfikuna Berinfat Fissarra' Wadarra' Dalam keadaan Lapang Maupun Sempit Walkadhimina Al-ghaidah Dan menahan Marah Walafina Anilnas Dan memaafkan Sesama Manusia Wallahu Yuhibbul Muhsinin Nah ini Anak-anakku sekalian Ada Lima ayat Yang harus kita Perhatikan Untuk persiapan Dan Kita ketemu lagi Dalam Pembahasan Bab yang lainnya Terima kasih Semoga Bermanfaat Nasru Minallah Wafatun Qarib Wabasiril Mu'minin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh